Peternak ikan budidaya di Tabalong merasakan dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pasalnya akibat hal tersebut, pakan ikan yang biasa peternak gunakan untuk konsumsi ikannya juga turut naik. Kenaikan harga pakan ikan ini diakui para peternak budidaya mengurangi pendapatan mereka. Pasalnya di tengah kenaikan harga pakan ikan, harga ikan di pasaran justru melemah. Pengaruhnya ya, pengaruhnya ya, ini pengaruhnya dari harga juga kan gitu lah. Harga ikan kenaannya sekarang lagi turun. Harga ikan turun apalah? Turun sekarang agak 27, biasanya kan sampai 29, 30, 27, 28, sekarang ada yang 28, ada yang 27 gitu. Ya kalau bisa ditanggulangi lah. Sangat berat pang, memberatkan petani pang gitu Pak. Ya, otomatis mengurangi penghasilan gitu. Kalau untuk saat ini 440.050 kg. Bagaimana Pak rasanya naik seharga segitu Pak? Sebenarnya agak keberatan ya, tapi realitasnya seperti itu, jadi mau nggak mau ya. Harapan Bapak di kehidupannya gimana ini Pak? Ya kalau harapan sih mudah-mudahan pakan bisa stabil, bisa, ya nggak terlalu murah lah, cuman stabil. Harusnya pemerintah memang campur tangan, jangan diserahkan ke suasana melulu. Jadi petani ini, petani perikanan itu betul-betul diproteksi oleh pemerintah, jangan dilepas. Itu harapannya. Peternak ikan budidaya ini mengakui, hingga saat ini mereka belum menemukan pakan pengganti alternatif, yang fungsinya setara seperti pakan ikan yang biasa mereka pakai. Sehingga mereka tetap harus menggunakan pakan ikan tersebut, meski terjadi kenaikan harga. Norman Syati, Vita Balong, melaporkan.